Maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan Sesuai dengan kebaikan yang dia lakukan Dan setiap orang yang berbuat keburukan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa siasirahman kolbu dimanapun berada Gimana nih sehat ya Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan Segala penyelesaian dari permasalahan-permasalahnya oleh Allah SWT Mudah-mudahan juga kita bisa mengawali segala sesuatu dengan membaca Bismillah Akhirnya dengan Alhamdulillah mudah-mudahan itu bernilai ibadah Dan mendapatkan pahala dari Allah SWT Selanjutnya saya Bobi Molana beserta guru kita semua Pak Ustadz Danung bisa menemani pemirsa semua lagi Selamat datang di silaman kolbu Sejukan hati Pak Ustadz Tema kita pagi hari ini menarik sih Pak Ustadz Apakah dosa bisa diwariskan Berarti mungkin begini Ketika Ini mungkin hubungannya dengan orang tua dengan anak gitu Pak Ustadz ya Apakah ini orang tuanya ini Ketika memang sedang mengandung gitu ya Ada kesalah-kesalah yang perbuat oleh ibu bapaknya Kemudian punya anak Dosa itu turun ke anaknya atau Seperti apa-apa anak yang menanggung dosanya Atau Menjalankan sesuatu seperti yang dilakukan oleh orang tuanya Ini kurang lebih seperti apa nih Pak Ustadz Silahkan tahu saja Pak Ustadz Terima kasih Mas Bobi Sama-sama Pak Ustadz Tema kita bagus sekali Apakah dosa bisa diwariskan Banyak sekali ayat dalam Quran menceritakan Bahwa seseorang itu melakukan perbuatan baik Yaitu untuk dirinya sendiri Dan kalaupun dia itu melakukan kesalahan Ya dia yang menanggung kesalahan Maksudnya adalah seseorang itu melakukan sholat Sedekah Berpuasa Ya untuk dirinya sendiri Tidak bisa sholat, sedekah, puasa itu Saya kirimkan untuk Mas Bobi Saya kirimkan untuk ini Sebenarnya salah satunya itu Ya Kemudian kalau dia melakukan kesalahan Ya dia sendiri yang menanggung Kalau dia melakukan dosa ya Dia yang menanggung Bukan diniatin saya berbuat dosa ini Untuk Mas Bobi Biar Mas Bobi yang kena dosanya Begitu ya Itu banyak yang begitu Jadi kelihatannya ngamalin ini Dikirimin itu Ngalamalin ini Itu gak ada Sudah diceritakan dalam Quran Gak bisa Jadi Kalau kita mau berbuat amal Sholat ya untuk diri kita Bukan kita itu kelihatannya amal ini Yang kita lakukan Tapi dikirimkan untuk orang lain Ya Itu belajar untuk memahami Bahwa Quran itu menceritakan seperti itu Nah Apakah dosa bisa diwariskan Dari orang tua ke anak Insya Allah tidak Karena sudah dijelaskan dalam hadis Bahwa Seorang anak itu Pada saat dia itu lahir Kemudian sampai akhir balik Itu tidak punya dosa Nah baru setelah akhir balik Seterusnya Diceritakan juga Bahwa Disitulah Amaliyah mereka Amaliyah si anak itu Baru ditulis oleh Allah Ta'ala Baik yang baik Maupun yang buruk Nah Kalau mamanya ada Mamanya ada orang Ini Ustadz Ustadz kan selalu nerangkan Bahwa Kalau orang sakit itu Dari kesalahan Dan dosa dia Insya Allah ya betul Karena saya mengacu pada ayat Jelas bahwasannya Musibah yang diterima Seseorang itu Dari buah tangannya Mereka sendiri Dari dosanya Nah kalau ada anak sakit Padahal dalam hadis Anak ini belum punya dosa Anak sakit itu berarti Anak itu berdosa Enggak Anak diberi sakit Oleh Allah Ta'ala Adalah Karena Allah itu Menginginkan Si orang tua itu Sadar Bahwa Anak sakit ini Memang Diberikan pengetahuan Agar orang tuanya itu Yang taubat kepada Allah Ta'ala Taubat kepada Allah Ta'ala Karena apa Kalau orang tuanya sendiri Diberi sakit Dia masih Kalau dia diberi sakit Ke orang Ke dokter kek Ke minum obat kek Kan begitu-begitu aja Coba kalau anak sakit panas Nah kan bingung nih orang tua Tapi untuk kembali Pada Allah Ta'ala Sulit Paling kasih obat ini Obat itu Kalau gak bisa Ke rumah sakit Itu cara-cara Manusia Normal ya Normal ya Tapi kalau memang Kita mau belajar Takwa pada Allah Ta'ala Pada saat anak Diberi sakit Pada Allah Ta'ala Tahu Anaknya apa Sakitnya panas Panas itu emosi Ya sudah Siapa yang barusan emosi Di antara Ayah dan ibunya Nah inilah sebenarnya Cara Allah memberikan Peringatkan Pada orang tuanya Ini bisa aja Melalui si anak Dan dosa Tidak bisa diwariskan Karena kalau diwariskan Saya kirim aja Dosa-dosa saya Kepada siapapun Barangkali Sifat atau Watak mungkin Pusat yang bisa diwariskan Itu ya Iya genetik 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 itu Bisa aja Genetik secara fisik Bisa Genetik secara sifat Bisa Jadi ada Seorang kena kanker Dibilang ini Kankernya genetik Atau seorang kena gula Ini gulanya Ini genetik Gula turunan Padahal dicari Ayah ibunya Gak ada yang gula Kakek neneknya Gak ada yang gula Gak taunya Orang itu Memang Kalau nyuruh sesuatu Nyuruh seseorang Harus dikerjakan Kalau enggak marah Ya udah kena gula dia Nah bapak ibunya Enggak Saudaranya Enggak Enggak Karena memang kelakuannya Dia Kenapa dia begitu Karena bisa aja Dia itu merasa pinter Masa ini Merasa ini Akhirnya seperti itu Dan itu bisa aja Genetik yang bisa diturunkan Tapi kalau dosa Enggak Kalau ayahnya kena gula Kemudian anaknya kena gula Itu bukan penyakit turunan Tapi sifatnya mirip Sifatnya mirip Kalau sifatnya mirip Sudah pasti Insya Allah Penyakitnya mirip Jadi dosa Tidak diturunkan Tetapi dosa Ditanggung Sendiri-sendiri Sendiri-sendiri Kalau saya ngirimin Saya gak ngirimin Amalan Saya kirim aja Dosa saya Ke orang yang Saya tidak suka Saya ngerjain sesuatu Tapi Saya niatkan Untuk si itu Gitu aja Mudah-mudahan Ini bisa menjadi gambaran Bahwa anaknya sakit Itu dari kita sendiri Orang tuanya Mohon ampulah Kepada Allah Ta'ala Dan dosa-dosa kita Kita yang menanggung Ingat Kita yang menanggung Dan kalaupun kita Bertobat pada Allah Ta'ala Allah akan mengampuni Tobat yang Orang yang dikehendaki Ingat orang yang dikehendaki Siapa orang yang dikehendaki Adalah orang yang Belajar taat Kepada Allah Ta'ala Mudah-mudahan ini bisa Menjadi manfaat Allahu'alam Allahu'alam Masya Allah Pausat Luar biasa Terima kasih Tau saja Pausat Seandainya dosa itu Bisa dikirim Udah Tanda counter ya Transfer dosa Bukan transfer gotar Transfer dosa Baru kalau Pausat Selanjutnya saya akan Berikan Tau saja seputar Tama kita Apakah dosa Bisa diwariskan Kita persilahkan Ustaz Hilman Fauzi Monggo Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Madin Wa'ala alihi wa'ashabihi ajma'in Amma ba'ad Ustaz Danu Mas Bobi Dan pemirsa Siraman Qolbu MNCTV Yang dirahmati Allah SWT Mudah-mudahan Kita semua Dalam keadaan Sehat Amin 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 Tema kita kali ini adalah Apakah dosa bisa diwariskan? Tentu jawabannya Tentu jawabannya tidak Dalam Al-Quran Tepatnya di surat Al-Isra Ayat ke-15 Allah SWT Berfirman Wala Taziru Wajiratun Wijra'ukhra Seseorang Tidak bisa Menanggung dosanya Orang lain Artinya Bahwa Dosa yang dia lakukan Akan Diberikan balasan Sebagaimana dosa Yang dia lakukan juga Oleh karena itu Belajarlah untuk menghadirkan Kebaikan-kebaikan saja Selama kita hidup Dan Menyedikitkan dosa Yang kita lakukan Percayalah Setiap kebaikan Yang kita lakukan Akan mendapatkan Balasan kebaikan pula Hal Jaza'ul Ihsan Illal Ihsan Tidak ada satu kebaikan Yang kita lakukan Kecuali balasannya Adalah kebaikan Dalam ayat lain Allah berfirman Barang siapa yang berbuat kebaikan Walaupun sebesar Orang lain Tidak tahu kebaikan itu Yakin Allah melihat kebaikan itu Begitu sebaliknya Barang siapa yang berbuat dosa Berbuat kesalahan Berbuat kejahatan Ditutupi Disembunyikan Tidak ada orang yang tahu Hakul yakin Allah mengetahui dosa Yang kita lakukan Dan pasti Allah membalas Setiap kesalahan Yang pernah kita lakukan Maka tadi kata Ustaz Danu Kalau kita merasa banyak dosa Pernah berbuat dosa Maka Ayolah Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bertobat dengan cara menyesal Pernah berbuat dosa itu Kemudian Kita berhenti Tinggalkan perbuatan dosa itu Dan yang ketiga Kita isi hari-hari kita ke depan Dengan kebaikan 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 Kalau sudah berbuat Baik kitanya Kemudian ajak Orang lain untuk berbuat baik Karena ingat Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mandalla ala khair Falahu Mithlu ajri fa'ilihi Barang siapa yang mengajak Kepada kebaikan Sampai ada orang Yang berbuat baik Karena ajakan kebaikan itu Maka orang yang ajak kebaikan Mendapatkan Pahala kebaikan itu Jadi yang bisa diwariskan Adalah Kebaikan Tapi kalau dosa Insya Allah Mudah-mudahan Kita tidak menanggung Dosa orang lain Karena kalau Nanggung dosa orang Rasanya Tidak sanggup Mas Bobi Dosa kita pribadi saja Udah banyak banget Apalagi ditambah dengan dosa orang lain Yang paling mungkin adalah Kita jangan sampai Menyakiti hati orang lain Itu dia Karena nanti kita akan Ditagih juga Pahala kita Akan ditimpakan kepada mereka Yang pernah tersakiti hatinya Gara-gara ulah kita Na'udzubillah Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Barakallah Pak Ustaz Tilman Masya Allah Terima kasih tausianya Pemirsa coba Saya akan simpulkan ya Sedikit dari tausianya Pak Ustaz Danu Yang tadi Jadi intinya Sepakat ya Antara Ustaz Danu Mampu Pak Ustaz Tilman Semuanya adalah Dosa itu Tidak bisa diwariskan Namun Ada genetik disini Dari orang tua Seumpama Orang tua ini Sulit untuk diberikan Masukan atau pandangan Genetik ini bisa menurun Sifat atau karakter Sehingga anak ini Punya sifat yang sama Dan itu mendatangkan Dosa juga Nah jadi Karakter atau sifatnya itu Yang mendatangkan Dosanya Jadi bukan dosanya Yang diwariskan Mudah-mudahan bisa dipahami Dan kita semua Bisa bertawabat Bawa ampun kepada Allah Apabila kita punya Sifat-sifat Yang tidak disukai Oleh Allah SWT Amin Sekali lagi terima kasih Poh Satano Sesaat lagi Selain satu ini Akan ada seorang bintang tamu Seorang aktris cantik Yang populer Di salah satu program komedi Di televisi Siapakah dia Jangan kemana-mana Tetap di ceraman kolbu Sejukan hati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!